Baik, kita akan mulai dengan mencari contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, kita... Ini untuk permutasi. Kita udah dapet soalnya, dan untuk kombinasi kita akan menggunakan yang ini. Yang ini dulu. Assalamualaikum semuanya. Ini yang gampang-gampang aja ya. Sebagai contekan... Ups, bukan contekan. Koreksi lah. Bukan koreksi ya. Permandingan. Kalau kita harus soal benar apa enggak, kita coba menggunakan XL. PNR-nya adalah P53 hasilnya 60. PNR-nya adalah P5,3. Untuk kombinasinya. C52. Nah, ya ini aja dah. Hasilnya 10. C5,2. Kita ketikan sama dengan. Kemudian Permut. Yes, langsung aja. Pencet tombol tab pada keyboard. Kemudian 5. Kemudian disini ada tanda kolon ya. Bukan tanda kolon ya. Kayak titik 2. Tapi yang ada komanya itu di bawah. Kayak gini. Kemudian 3. Sebenarnya ini tergantung sistem di komputer atau laptop kalian ya. Ada juga yang minta disininya itu koma. Jadi kalian coba-coba aja dulu. Hasilnya adalah 60. Apakah sudah sama dengan sini? 60. Oke. Oke. Kalau kombinasi. Sama dengan kombin. Kemudian 5. 2. Enter. Oke. Sangat mudah bukan? Nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Contek hanya jadi gampang. Oh ya. Kalau faktorial satu lagi. Faktorial. Misalnya 10. Oh jangan 10 lah yang gampang. 4. Faktorial. Caranya hitungnya adalah. Pak. Pakai sama dengan dulu. Lupa. Pak. Kemudian. 4. Kurung tutup. Done. Coba hitung. Kalau misalnya faktorialnya 4. Dia bakal jadi 4. 3. 2. 1. Itu kan. 4 x 3. 12. 12. Kali 2. 24. 24 x 1. Ya. 24. Oke. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.